BAKAMLA 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 akan segera diperkuat 3 kapal patroli baru 80 meter. Selama ini, kapal-kapal patroli BAKAMLA sering jadi bulan-bulanan kapal patroli Vietnam. Beritanya sempat viral. Dengan hadirnya 3 kapal negara KN 80 meter milik BAKAMLA yang dikerjakan oleh PT. Citrasip Terk Batam di Sagulung, Batam Kepulauan Riau. BAKAMLA bisa makin bertaring. Kepala Badan Keamanan Laut KBAKAMLA laksama nama dia atau VIKER meninjau kecanggihan 3 kapal tersebut pada Sabtu-Tanggal 2 Maret tahun 2019. Laksdia Taufik mengatakan, penambahan kekuatan BAKAMLA dengan 3 kapal ini diharapkan dapat menjaga keamanan dan keselamatan laut di wilayah jurisdiksi Indonesia. Ketiga kapal negara di 80 meter ini diberi nama pulau terluar Indonesia. yakni KN Pulau Nipah 8.001, KN Pulau Marore 8.002, dan KN Pulau Dana 8.003. Ketiga kapal ini dilengkapi sejumlah fasilitas seperti helipat, ruang tahanan, ruang laboratorium, dan ruang kesehatan, kata Taufik melalui pres rilis Minggu-Tanggal 3 Maret tahun 2019. Dalam rilisnya Taufik mengatakan, peningkatan pengawasan dari tindak ilegal di laut. Selain dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia, sekaligus juga menegakkan kedaulatan negara. Kapal negara 80 meter ini mampu melaju dengan kecepatan maksimum 22 knot, dan akan dioperasikan di wilayah barat, tengah, dan timur perairan Indonesia. Tinjauan ini merupakan tinjauan lanjutan. Sebelum ketiga kapal tersebut diserah terimakan dari PT Citrasit R ke Bakamla. Tidak Taufik saja dalam peninjauan ini. Kepala Bakamla RI juga didampingi Kepala Zona Kamla Barat Laksma Bakamla Ekomurwanto, Kepala Biro Umum Laksma Bakamla Sandi M, Latif Kasubak TU Kepala Letkol Bakamla Rituansyah, dan Direktur Utama PT Citrasit Tartmer Jovan.